Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu lagi perusahaan yang akan mengumpulkan moda dengan melalui reissue yakni adalah Bank Indonesia Syariah TWK dengan kondimitem BANK atau kita pengajak bank mereka akan meragukan reissue dengan rasionya saham baru 12.505 lembar dengan 100.000 saham lama itu perbandingannya bisa dibilang 1,2 berbanding dengan 10 saham lama dengan harga penebusan 2.000 rupiah per lembar saham Kambingnya sih tanggal 17 Mei 2022, masih cukup lama sebelum saya memutuskan apakah akan ikut dividennya atau tidak, saya lihat dulu penamentar daripada bank ini maksudnya asil koperasi reissue-nya kalau misalnya penamitannya oke, saya pasti ikut kok dalam reissue mereka ya tapi sayang sekali bank ini, pemegang saham mayoritasnya itu gak akan melakukan eksekusi untuk reissue-nya jadi diseraka sepenuhnya kepada para masyarakat ini sih salah satu tanda yang kurang bagus sih berarti ya bahkan pemegangnya pun gak melakukan reissue apalagi kita ya, yang para calon investornya pastinya juga kurang suka sih pertama kita lihat dulu sejarah daripada bank ini ya yang merupakan bank di kita dengan basis syariah lalu selanjutnya ada produk-produk mereka itu ada ala dompet lalu juga ada lagi ala impian ya ala dompet yang untuk mungkin untuk sekedar tabungan biasa mungkin bunganya lebih rendah tapi lebih fleksibel kalau untuk ala impian ini ya bisa ditebak ya dari bank-bank di kita lainnya juga ada paket-paket seperti ini yaitu untuk tabungan berjangka jadi bunganya lebih besar dan juga ini bisa dibilang lebih terpisah daripada tabungan jadi mirip-mirip dengan deposito dengan nama-nama yang bisa kita utabah selanjutnya ada kartu aladin saya juga ada pernah bikin rekening aladin ya dan juga saya udah urus kartunya jadi tinggal melakukan transaksi sih tapi jarang saya pakai kartunya karena ya masih belum terbiasa sih tapi kalau kapan-kapan saya ada waktu saya ingin sharing pengalaman saya memakai aladin jadi itulah sedikit sejarah daripada aladin berserta prospek bisnisnya ya jadi itu prospek bisnisnya sih bergerak bidang bank seharusnya sangat dibutuhkan oleh orang-orang banyak ya yang penting programnya itu sangat membantu dan juga dibutuhkan oleh orang banyak jadi itu prospek bisnisnya sih untuk aladin ini yang bergerak bidang syariah seharusnya bagus ya untuk melihat bagus atau tidak kita lihat dulu kinerja fundamentannya dulu pertama kita lihat dulu pemegang sahamnya dengan posi masyarakatnya sebesar 39% aman dengan pt. aladin global venture sebesar 60% nah ini dia untuk berita-beritanya sih gak ada berita hukum yang memberatkan tapi ada satu berita yang saya kurang suka ya dimana mereka tak ikut serap right issue ini berita buruk bagi pemegang saham bank sih kenapa mereka gak melakukan right issue ternyata fundamentannya yang gak menarik dimana masih minus masih rugi mereka dengan PR-nya pasti minus dengan marginnya pasti minus dengan kuil rasinya masih aman 398% dengan turnover-nya sebesar 36 miliar rupiah jadi ya ada ada dua kriterian yang gak lolos sih dari fundamentalnya sampai liquidity-nya jadi apakah akan menarik untuk right issue-nya saya bilang belum ya masih belum menarik bagi saya dan mikirnya pembahasan bank bank digitar berbasis syariah yang akan melakukan right issue sebesar 4 triliun rupiah yang menghimpun daripada masyarakat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati